Sementara itu seorang bocah Ima DNP, 8 tahun, asal Banjar Dinas Klot, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasa meninggal dunia, Kamis 23 Mei. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 2 SD tersebut meninggal dunia, diduga karena terkena demam berdarah denghi DBD. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum meninggal dunia, bocah tersebut sempat menjalani perawatan secara intensif di salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Kelungkung. Bahkan saat ini kakak korban juga masih menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Klien Banjar Dinas Klot, inengah Ariane membenarkan jika ada warganya yang masih anak-anak meninggal dunia. Hanya saja pihaknya tak berani memastikan apakah benar karena DBD atau tidak. Karena untuk memastikan itu harus dibuktikan dengan keterangan dari tim medis. Ariane mengatakan dalam beberapa pekan terakhir lebih dari 10 orang yang mengalami gejala yang mengarah ke DBD karena trombositnya menurun. Mereka kebanyakan dari kalangan anak-anak. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, Igusti Bagus Putra pertama mengaku belum menerima laporan terkait adanya kasus anak meninggal dunia yang diduga akibat terkena DBD. Sejauh ini pihaknya belum mendapat laporan terkait hal itu. Eka Parananda, Bali Post melaporkan.